Jadi buat teman-teman semua, kalau bisa ya harus punya seperti ini ya teman-teman ya Daktar transaksi, biaya transaksinya maupun komisinya yang kita dapat dari setiap transaksi Apa tadi pertanyaannya? Apakah setiap akhir bulan kita, kening kita dipotong ya? Apakah setiap bulan dipotong saldo di ATM kita sebagai agen mandiri? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini beli kabel data ada ya mas? Kabel data? Nanti teman-teman ada membeli kabel data Ya guys, ini kabel data dulu guys Ini jualan kabel data juga teman-teman Jadi saya tuh jualannya ambur adul semua dijualin, nanti dapat duit teman-teman ya Oke Jualan-teman ya? Jualan-teman ya? Jualan-teman ya? Jualan-teman ya Bagaimana kita berurau usaha di desa teman-teman ya? Sudah lama ya? Sudah lama ya saya tidak mengupload video baru ya teman-teman ya? Karena saya sibuk Sehingga saya baru bisa sempat membuat video sekarang teman-teman ya? Oke Saya melihat di komentar tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya Tentang masalah-masalah ya yang dialami teman-teman semua di usahanya ya Oke Jadi saya akan melihat beberapa pertanyaan ya untuk menjawab pada video kali ini teman-teman ya Oke Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bentar saya lihat teman-teman ya Ini agak banyak ya Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Sebentar Ini dari Marsan Cell ya Marsan Cell ini mengenai masalah EDC Mandiri ya Oke Jadi Marsan Cell ini menanyakan mau nanya Bagaimana apakah bisa bayar virtual account dan angsuran FIF di EDC Mandiri teman-teman ya Oke Nah ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman ya Mengenai masalah agen mandiri ya Mungkin buat teman-teman semua yang masih baru buka usaha Agen mandiri mungkin ya Ada yang belum tahu Ada yang belum mengetahui mengenai masalah Pembayaran virtual account dan juga FIF teman-teman ya Di EDC Mandiri Jadi kalau untuk pembayaran FIF di EDC Mandiri itu Belum bisa dilakukan teman-teman ya Untuk FIF atau pembayaran kredit motor atau mobil lewat FIF itu belum bisa dilakukan di EDC Mandiri Ataupun di agen mandiri Oke Tapi kalau untuk yang pembayaran virtual account itu bisa dilakukan Nah virtual account itu seperti apa contohnya Virtual account itu kan namanya VA ya Virtual account ya Biasanya nanti dia minta disuruh masukkan kode dealer Biasanya ini adalah untuk pembayaran Shopee Pembayaran pembelian di toko online Atau untuk pembayaran-pembayaran lainnya ya Nanti pada saat kita melokasi Pasti di awal kita disuruh melasukkan untuk kode bilirnya berapa ya Kalau untuk mandiri itu berapa Misalnya 8, 9, 8 Berapa pokoknya seperti itu teman-teman Nanti kalau untuk BRI berapa gitu ya Jadi ada kode-kode tertentu Untuk pembayaran virtual account Oke Jadi nanti Apa namanya Ada kode-kodenya Kode bilirnya teman-teman ya Oke Jadi buat mas sel tadi Untuk pembayaran virtual account Itu bisa dilakukan Oke Nanti kalau ada orang Sedang transaksi di tempat saya Akan mencoba untuk memberikan contoh Buat teman-teman semua Oke Tadi ya mengenai masalah virtual account Kemudian Saya akan menjawab lagi Pertanyaan dari Mas Ruhin Rahman ya Mas Ruhin Rahman Ini menanyakan Mas di agen EDC mandiri Apakah ada V-nya Dan tiap bulan dipotong Ke satu ATM Nah Mungkin di video sebelumnya Saya sudah menjawab Membahasnya ya Bahwasannya Ya di EDC mandiri Atau di agen mandiri Kita mendapatkan V dari setiap transaksi Teman-teman ya Jadi gak cuma-cuma ya Berjumlah kalau kita menjadi Agen mandiri Kalau cuma tidak ada V-nya ya Karena keuntungan dari kita Sebagai agen mandiri Adalah Kita mendapatkan V dari bank mandiri Oke V-nya itu Setiap transaksi Berbeda-beda Teman-teman ya Tergantung jenis transaksinya Oke Jadi buat Mas Ruhin Rahman tadi Bahwasannya Di EDC mandiri Itu ada V-nya Oke V-nya itu Tergantung dari jenis transaksinya Saya akan coba memberikan contoh Ya Buat teman-teman Sebagai pemanduan Ini kan di Bosure Komisi Oh disini Ini teman-teman Saya mempunyai Brosur Brosur ini Dari bank mandiri ya Saya mempunyai brosur Seperti ini ya Jadi disini Lengkap teman-teman ya Oh disini ada Untuk Berapa biaya transaksinya Ya Tarif transaksi Setiap transaksi itu Ada biayanya disini Daftarnya ada ya Disini Misalnya Untuk pembayaran Multipayment Atau untuk pembayaran Transaksi Transfer Ataupun tarif tunai Semua ada Biaya transaksinya Dan Ada daftarnya disini Kemudian ada juga Untuk komisinya Daftar komisinya Nah disini Komisinya teman-teman Komisi Agen mandiri ya Jadi setiap transaksi Kita mempunyai komisi Setiap komisi itu Berbeda-beda Setiap transaksinya Contohnya ada Untuk Pembukaan rekening mandiri Untuk pembukaan rekening mandiri Itu Kita mendapatkan komisi 5.000 rupiah Teman-teman ya Oke Kemudian untuk biaya transaksinya Kita gratis ya Jadi kita Tidak dapat Biaya gratis Tidak dapat Tidak terkena biaya Transaksi ya Kalau kita membuka Rekening baru Di agen mandiri Tapi kita Mendapatkan komisi Yaitu 5.000 rupiah Seperti teman-teman ya Oke Kemudian kalau Untuk misalnya Pembayaran Telepon Atau Pembayaran telepon Itu kita Mendapatkan komisi 2.000 rupiah Oke Pembayaran PLN 2.480 rupiah Jadi setiap transaksi Itu kita Memiliki Apa Memiliki komisi Yang berbeda-beda Nilainya Tergantung dari Jenis transaksinya Oke Jadi buat teman-teman semua Kalau bisa Ya harus Punya seperti ini ya Teman-teman ya Daftar transaksi Apa Biaya transaksinya Maupun Komisinya Yang kita dapat Dari setiap transaksi Sehingga Kita nanti akan bisa Menentukan Berapa Beban biaya Yang akan kita berikan Kepada konsumen Yang bertransaksi Di toko kita Karena Kita sudah tahu Tarifnya berapa Dan komisinya berapa Oke Kemudian masalah Apa tadi pertanyaannya Apakah Setiap di akhir bulan Kita Apa Kening kita dipotong ya Apa tadi Apakah Setiap bulan Dipotong Saldo Di ATM kita Kita tidak ada Pemotongan Di ATM ya Tercuali Kalau memang ada Transaksi Misalnya kita Transaksi Transfer Dari ATM kita Ya Tematis Saldo kita Terpotong Tapi kalau Kita tidak ada Transaksi Ya tidak Dipotong Oleh biaya Baman dirinya Tiap bulannya Teman-teman ya Karena tidak ada Transaksi Dipotong itu Kalau kita melakukan Transaksi ya Misalnya Pembayaran Misalnya Apa Apa tadi itu Menggunakan Menggunakan uang Yang ada di Regenung kita Kemudian Pemotongan Memberikan uang tunai Kepada kita Jadi Untuk biaya Pemotongan Itu tidak ada Di ATM kita Kalau kita Tidak ada Transaksi Di EDC Mandiri Oke Jadi Seperti itu ya Buat Yang bertanya tadi Mengenai masalah Ada V nya Enggak Dan ada Pemotongannya Enggak Ya Jadi jawabannya Seperti itu V nya ada Dan Pemotongannya Di akhir bulan Itu tidak ada Kecuali Kalau kita Melakukan Transaksi Di EDC Mandiri Kita Teman-teman Ya Oke Jadi teman-teman Seperti itu Harus Paham ya Namanya masalah Biaya Transaksi Dan juga Komisi-komisi Yang Kita terima Ataupun Yang dibebankan Kepada kita Sebagai Agen Mandiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Dari Kabel data Ada mas Kabel data Ntar teman-teman Ada Membeli Mau beli Kabel data Ya guys Dari kabel data Dulu guys Ini Jualan Kabel data Juga Teman-teman Jadi Saya Jualannya Ambulah Dulu Semua Dijualin Yang Dapat Duit Teman-teman Ya Oke Oke Berapa Ini mas 15 Oh 15 Bli Dua Ambil aja Ini saya Bingung Ini guys Mau beli Apa Ini guys Kalau Tukun 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 jual 15.000 kemudian modalnya berapa modalnya adalah 8.000 teman-teman jadi kalau kita jual 15.000 kita mendapatkan untung 7.000 rupiah 1 buah tadi dia beli 2 buah berarti kita mendapatkan untung 14.000 14.000 rupiah jadi cukup lumayan jadi seperti teman-teman ya apa namanya penjelasan tadi mengenai masalah komisi agen dan transaksi biayanya berapa ya jadi mungkin seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini mengenai masalah EDC Mandiri nanti saya akan menjawab lagi pertanyaannya di video selanjutnya ya karena waktunya sudah terlalu lama nanti teman-teman bosen untuk mendengarkan melihatnya oke jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke habang selamat menikmati selamat menikmati